Intro Semakin mendekati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia Salah satu perusahaan galangan kapal lokal yakni PT. PAL Indonesia Turut memberikan kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 Berupa kapal bantu rumah sakit yang ke-2 Yang secara resmi diluncurkan di Surabaya pada 15 Agustus 2022 Acara ship naming dan launching kapal BRS ke-2 tersebut digelar di dermaga Dok Gali Semarang Divisi Kapal Niaga PT. PAL Indonesia Dalam acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Staff TNI Angkatan Laut Bapak Laksamana TNI Yudho Margono beserta istri Serta hadir secara virtual Presiden Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarno Putri Ship naming ditandai dengan pernyataan pemberian nama kapal dan pemotongan tali pengikat kendi yang dilakukan oleh mothership atau ibu kandung kapal Yaitu Ibu Fero Yudho Margono Acara kemudian dilanjutkan dengan pernyataan peluncuran oleh Kepala Staff Angkatan Laut dengan menekan tombol sirino Sebagai simbol pertama kali badan kapal menyentuh air Kapal bantu rumah sakit yang ke-2 ini secara resmi diberi nama Dr. Rajiman Wetio Diningrat Dipilihnya Dr. Rajiman Wetio Diningrat sebagai nama kapal ini sendiri bukan tanpa alasan Dr. Rajiman Wetio Diningrat merupakan seorang dokter sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia Semangat Dr. Rajiman dalam dunia kesehatan serta jiwa patriotnya Diharapkan dapat menjadi tauladan bagi kita semua Dalam acara tersebut turut hadir juga keluarga dari Dr. Rajiman Wetio Diningrat Sebelumnya PT. PAL juga telah sukses melakukan serah terima kapal bantu rumah sakit Kairi Dr. Wahidin Sudirou Sodo 991 pada awal tahun 2022 kemarin Terima kasih telah menonton